Intro Salah satu pembaharuan pada iOS 16 adalah lock screen yang jauh lebih keren, serta widget yang bisa ditambahkan ke dalam lock screen tersebut. Beginilah cara mengelola widget lock screen iOS 16. Mula-mula kita buka lock screennya terlebih dahulu, lalu tekan dan tahan sebuah area kosong di lock screen. Lalu penampakannya akan menjadi seperti ini, klik tombol customize. Klik tombol add new untuk menambahkan sebuah wallpaper baru. Kamu bisa memilih model wallpaper yang ingin kamu gunakan dengan mengklik salah satu tombol yang ada di bagian atas itu, ada beberapa kategori yang tersedia, atau kalau tidak mau repot, pilih aja salah satu dari feature atau suggested photos. Ini adalah beberapa opsi feature yang tersedia, sedangkan suggested photos yang tersedia tentu tergantung koleksi foto yang ada pada iPhone kamu. Oke, misalnya saja saya pilih feature dan memilih kategori astronomi. Seperti inilah wallpapernya. Tersedia beberapa opsi, yaitu Earth, lalu Earth Detail, Moon, Moon Detail, dan seterusnya. Oke, misalnya saja saya pilih Earth Detail. Di situ sudah ada widget yang terpasang secara otomatis. Ketuk salah satu widget untuk melakukan kustomisasi. Misalnya yang diketuk adalah widget yang bagian bawah ini. Itu adalah daftar widget yang bisa dipilih. Misalnya saja kita ingin menambahkan widget batteries. Ketuk batteries, lalu pilih salah satu widget yang tersedia. Misalnya yang lingkaran itu. Ketuk tarik dan lepaskan di area widget. Nah, perhatikan di sini area widgetnya penuh, jadi harus ada yang dikurangi terlebih dahulu. Untuk mengurangi sebuah widget, ketuk tanda minus yang ada pada sisi kiri atas. Nah, sekarang ruang widget sudah lega. Klik dan tarik lagi widget yang ingin ditambahkan. Ketuk tanda silang pada batteries dan pilih widget yang lain lagi. Kalau ternyata tidak ada widget lain yang disukai, mungkin kamu bisa memilih bentuk widget yang memanjang supaya tidak ada ruang kosong di situ. Jika sudah puas dengan penambahan widget, ketuk tanda silang yang ada di sini sehingga semua tertutup. Lalu ketuk tombol add di kanan atas. Jika muncul seperti ini, saran saya pilih set as wallpaper pair supaya nanti lock screen dan home screen itu senada. Ketuk lock screen yang sudah kita buat ini untuk mengaktifkannya.